Hai nama-nama Hai Nanti Tengok Tengok Kawan-kawan Kawan-kawan coba kawan-kawan jalan binjik kilometer tiga plus kawan-kawan rumahku dikepung Jalan binjik kilometer tiga plus kawan-kawan rumahku dikepung Tolong kawan-kawan bantu aku kawan-kawan telepon kalian polisi kawan-kawan jalan binjik kilometer tiga belas rumahku dikepung Ya Hebi Ya Bashi Ya Tobi Nabi Allah Kheir Kholqi Kheir Kholqi Kheir Kholqi Kheir Kholqi Alhamdulillah 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 makanya saat ini dia dikepung warga dikepung warga khususnya umat islam yang mengepungnya sehingga dia ketakutan demikian kamu simpan videonya entah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga sekecil apapun meniadakan hukum Taurat masuk Paulus Galatia 54 kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat kamu hidup di luar kasih karunia mana penggenapannya? malah menghilangkan bukannya penggenapan penghilangan itu yang namanya menggendap itu menyempurnakan ini hilang dengan matinya Yesus setelah menghilangkan segala perintah hukum Taurat hilang sedangkan Yesus jangan kamu menyebabkan satu iota pun tidak akan kuhilangkan satu iota tidak akan kuhilangkan satu iota coba itu perkataan Yesus loh satu iota pun tidak akan jangan kamu menyangka aku datang untuk menggenapinya nah makanya karena di fitnah kemudian datanglah Nabi Muhammad meneruskan ajaran Nabi Isa juga yaitu salah satu hukum Taurat dimanakah penggenapannya penggenapan hukum Tauratnya? di surah Al-Anam ayat 150 katakanlah 150 tidak salah katakanlah wahai katakanlah Muhammad marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu jangan mempersekutukannya dengan apapun ini sama dengan jangan ada ilah-ilah lain ya berbuat baik kepada ibu bapak hormati kedua orang tuamu janganlah membunuh karena miskin kamilah yang membeli rejeki kepadamu janganlah kamu mendekati perbuatan yang kecil baik yang terlihat ataupun tersembunyi janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan kecuali dengan alasan itu penggenapannya diteruskan oleh Nabi Muhammad hukum Taurat itu kok kalian penghilangan? aku pun tidak mengerti apa yang salah dihukum Taurat itu? sebuah aturan dan janganlah kamu mendekati anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usaha dua dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil kami tidak membani seseorang melainkan menurut kesanggupannya apabila kamu berbicara bicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabatmu dan penuhilah janji Allah demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat ini penggenapannya kan ini kenapkan dari hukum-hukum Taurat itu? nyambung gak? nyambunglah dan sungguh inilah jalanku yang lurus maka ikutilah jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai beraikan kamu dari jalannya demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa ini penggenapannya ini kok menghilangkan bah berseraklah makanya aku bilang satu kitab kita sudah dibilang maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab-kitab sebelumnya menjadikan satu dan dua Tuhan Bible Clan itu tiga Tuhan Clan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum ini sebenarnya ya itu ajalah makanya bercampur baur ada nama Allah di situ Allah itu ya biar kalian sadar jadi biar kalian sadar apa masalahnya jangan kalian gelisah aja ketika iman kalian kami ganggu kitab kalian kami bahas terus suka-suka hati Tidak ada yang serupa dengan Allah Masuk ke Bible kalian Allah serupa dengan manusia Allah tidak beranak Masuk ke Bible kalian, Allah beranak Penistaan ini Penistaan Kalau kalian kan gak pernah kalian mulaiakan Tuhan Kalau kami Berarti kalian sama Allah bagi kami John, sudah sadar John? Sudah John? Sudah sadar John? John? Oh John? Sudah sadar? Kok mute terus dia? Hah? John? Kok mute terus dia tuh? Seherah kok Sudah John? Siapa gilipur ini? Si blender tidur dia? Apa pula Tidur dia? Tidur dia Kena Kena Apa masalah Islam tidur nih? Iblisnya gak sanggup Iblisnya Bawa tidur Iblis dalam diri orang ini Keri-keri kali Ketua-ketua semua Ketua PHC Ketua ranting Jadi berat memang Apalagi dalam diri kepas Ketua-ketua semua Belum lagi kayak gini Apa ya? Inilah oten-oten ini Kadang-kadang Banyak belajar Sikit-sikit Oh sisi melapor Melapor Kalau kalian melapor Aduh Gak sanggup melawan diskusi kami Melapor Kalian libatkan Orang-orang di luar sana Yang gak tau apa-apa Di internal kita disini Aduh Kadang-kadang kalian memang Kalian lah yang merusak Betul Kalau lapor itu Bongkar semua Malu kalian Kita plan itu Malu Gak bisa dibuktikan Gak bisa dibuktikan Sudah dibilang Kalau misalkan LAI berubah Iman kalian pun pasti goyang Lagian LAI itu pun Capek Kurasa mengundang-undang Banyak kali Denam di Kristen ini Banyak kali Semua berbeda pendapat Itu salah satunya Coba bayangkan lah Bibel nih 60 ribu Lebih 60 ribu Ketika Bible itu direvisi Berganti-berganti terus Apa LAI tidak mengundang Pemuka-pemuka agama di Kristen Dari semua denom Kurasa mengundang Ya kan Tapi karena diundang itu Berantuk-berantam Ribut Gak usah kan gitu Karismatik Mengatakan Katolik Protestan sesat Belum lagi yang lain Bidat-bidatin Apalah Cimana mau bersatu Kayak itu Karena bisa Betul Habis mati Parah Parah internalnya Mereka itu pantasnya Bisa dikatakan Bukan kita suci Tapi tong sampah Yang dari mana saja Mereka ambil Ya kan Dari kitab perjanjian Lama lah Bahkan dari Yang datang belakangan Pun diambilnya Pantas sekali lah Itu dibilang Ketong sampah Kita ketong sampah Goyang iman Bisa Bisa muala berjamaah Kalau berubah Nama Allah itu Muala berjamaah Goyang pasti Itulah yang jadi pertimbangan Nah itu yang Yang herannya kemarin itu Yang herannya kemarin itu Siratu Ento itu Herannya mereka mediasi Mereka kedepankan mediasi Kenapa? Udah diadukan Gak nyampe ke meja hijau Eh Adakan mediasi Cuma Untuk menunjukkan taringnya Eh gitu diada Apologi Islam Indonesia Di belakang Mediasi Kita harapkan mediasi Aja dulu Dalilnya aku buat itu Ketakutan mereka Bukan apa Memang betul Gak ada dalilnya Orang mereka Tidak ada legal standing Dari foto itu Tuhan mereka Iya Mana ada legal standing Dari foto itu Jadi Tuhan mereka Foto Leonardo da Vinci Alamak Kok dituhanin Ini karena Karena apa Karena faktor kebencian Terhadap umat Islam Ini aja dasarnya Gak ada lain Itunya itu ah Faktor kebencian Dia berusaha Coba unjuk taring Unjuk taring Minoritas Unjuk taring Nah Gitu ada Di belakang Ratu Ento Berdiri memakai rompi Apologi Islam Indonesia Oh mak Ketir-ketir orang itu Terpaksa Ajukan Mediasi aja Katanya Nah iyalah Terbongkar Makanya Dibilang Kalau itulah kemarin Inilah Makanya akan kubilang Apa Mereka ini Ketika tidak mampu Melawan kita diskusi Melibatkan orang Di luar sana Yang gak tau apa-apa Ini diskusi Lintas agama Di titok ini Belum tentu Semuanya bisa masuk kemari Kalau gak Pakai Sebar link Ya Jadi di luar sana Banyak gak tau apa-apa Ya dipanas-panasin Dikompor-komporin Ya gak tau apa-apa Padahal internal kita Tetapi kalau masalah Entok itu Ya udah Karena dia bukan Apologi Ya kan Dia bukan Apologi Silahkan Kita sebagai Uman Islam Apologi Yang mendukung Secara moral aja Udah selesai Gak ada heboh-heboh Gini gak Kayak orang itu Yang heboh Ya kan Tetapi ketika Apologi dilaporkan Mbak Gak betul lagi Udah cukup Sampai disitu Seharusnya Cukup sampai disitu Oke Udah Ini kok Mau merempet ke yang lain Terus Karena udah lapor Wah Beserak lah Kelen Beserak lah Iya dia mau coba-coba Apologi Ya kan Nah ini Si Solo ini juga Sama juga Solo selamat bergabung Ini gak jelas ini Makan kerupuk ini Ya Makan dedak Solo Selamat malam semua Sang setia Gak tau Gak tau Siapa Gak tau Gak tau Udah lah Kau mu'alap Dia mah Kau mu'alap Kau beli Kau mau coba Kau mu'alap Kau mau Kau beli Kau beli Kau Pagi Ini pagi Bukan malam Pagi Pagi Ini Agak lain Ajaran agama Kelenya Ini pagi Di agama Kelenya Aku di Golgotha Sekarang ini Apanya kau Nihah Kau tanya-tanya Dimana posisiku Enggak semuanya Sama Aku lagi di Yersalem Golgotha Mencari salib Anjoy Selebi Penasaran aku Dimananya salib Yesus Penasaran Enggak Ada Buktinya Ketik di Youtube Penyalipan Yesus Di Golgotha Kukur Tambalban Aku kan Nama wajar Namanya Seorang tokoh Sejarah Pasti ada bukti Ya kan Gitu lho Boleh gak aku bertanya Sama kau Solo Enggak dipuji Muji diri sendiri Siapa yang muji Orang aku berangkat kemari Nyari salib kok Cumananya kau Penasaran juga Betulnya Yesus di salib Sudah pagi Disini Jam 9 Adanya Tiang salibnya Itu Merasa Tiang Jumuran Orang Yahudi Ada Itu Ya Aku sudah Kepatikan Belehen Yerusalem Gak ada Iya Gak ada Yang Tiang salib Gak ada Yang jemuran Banyak Penasaran Gak ada Agama kalian Dilarang Pakai Barang-barang Kapir Tapi kalian Pakai-pakai Juga Siapa yang Agama kau Ada gak Dilarang Mengawini Ibu kandungnya Mana Aku Aku Tanya Ada gak Dilarang Di dalam Agama kau Mengawini Ibu kandungnya Dilarang Dilarang Dimana datanya Dimana Dilarangnya Coba tunjukkan dulu Itu Berapa Bacaan Jin Dimana Dilarang Dia ke Makau Mengawini Bukan Dungnya Menikah Mengawini Berarti Dibaptis Diberkati Diberkati Di gereja Bukan Berjina Mendapat Restu Dari orang tua Kawin Mawin Nikah Bukan Berjina Pertanyaanku Gak ada Aku berkata Gak boleh Berjina Bukan itu Pertanyaanku Pertanyaanku Kau pahami Jelas ya Bolehkah Atau tidak Dalam agama Kamu Menikahi Atau Mengawini Atau Memperistri Ibu Kandung Sendiri Jika dia Sudah Janda Pertanyaan Ini Sudah Capek Aku Jawab Apa Yang Kau Jawab Lima Kali Aku Naik Naik Rum Sama Kau Jangan Mencret Kau Makanya Aku kasih Waktu Kau Untuk Mencari Ada Nggak Di Bibel Kau Larangannya Ada Itu Jinah Dimana 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 Jina Itu Kan Bukan Jina Itu Nikah Kau Oh Dia Agama Sah Ya Udah Kalau Dia Boleh Menikah Menikahi Bukan Bunya Boleh Enggak Bukan Bunya Dimana Larangannya Nggak Boleh Itu Jina Nggak Boleh Bana Larangannya Itu Kalau Misalnya Bukan Berjina Katanya Aku Bukan Berjina Aku Bukan Bertanyakan Boleh Berjina Dengan Ibu Kandungnya Bukan Aku Mengatakan Boleh Enggak Menikah Dengan Ibu Kandungnya Itu Jina Jangan Kau Beda Bedakan Pertanyaanku Siapa Yang Mengatakan Jina Kau Yang Kata Jina Eh Bukan Berjina Itu Kalau Menikah Mana Menikah Kawin Mawin Diberkati Orang tua Direstui Orang tua Itu Yang Dinamakan Kawin Mawin Makanya Aku Tanyakan Boleh Enggak Menikahi Atau Mengawini Ibu Kandungnya Jawab Boleh 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 Dimana Enggak Boleh Toba Tunjukkan Larangan Dimana Tunjukkan Larangan Dimana Jangan Mencerit Kau 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 Agamamu Apa Kau 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 Agamamu Ya Di Perjanjian Barumu Itu Larangan Mengawini Atau Menikahi Kandungnya Tadi Kamu Katakan Tidak Boleh Tunjukkan Dimana Enggak Boleh Tunjukkan Tunjukkan ayatnya dimana, ayo Dari perjanjian baru, ayo Gak tau apa-apa nih nih, bibelnya itu kuku pasnya hancur lebur Ayo, dimana Sampai pagi aku buat mencet 5 orang keluar notin ya Dimana, dimana, dimana gak bolehnya Kamu katakan gak boleh tadi Dimana Kalau perjanjian lama ingat ya, Ephesus 2.15 ya Ephesus 2.15 Christus telah menebus kita Dengan matinya Christus telah membatalkan hukum-hukum Taurat Berikut perintah-perintah dan ketentuannya Jadi jangan kau comot perjanjian lama Ketentuannya sudah dibatalkan Perjanjian baru yang aku katakan Perjanjian baru perkataan Yesusmu Atau perkataan Noibya Abimu, Palihus, Paulusmu itu Rasul-rasulmu itu Ada gak? Diam kau ya Ada gak? Ya, berku jawab ya Apa yang kau jatakan? Bagaimana kau buka imamat 18 ayat 12? Imamat 18 ayat 12 itu perjanjian lama bro Berikut perintah-perintah dan ketentuan-ketentuan yang ada di sana Nah, aku bilang gak cabai aku jodoh Aduh, waduh Salah Jadi di ajaran apa Apa yang berjanjian baru? Teman-teman di maung Perjanjian lama sudah mana? Ya Ganti-ganti-ganti Ganti-ganti 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 Oke, silahkan Ganti-ganti Ada gak? Di dalam ajaran Kristen itu Boleh tidak mengawini ibu kandungnya? Ayo jawab Siapa yang bilang boleh? Agamanya Boleh atau tidak? Aku kan bertanya Bagaimana boleh? Makanya di desa bagaimana Tuhan itu gak ngurus masalah kawin-mengawini Iya, boleh gak mengawini kandungnya dia lama Apa ini? Yang cabul-cabul kayak gini next lah Cari pertanyaan yang berkobot Kalau Mending ke orang ini dimasuk surga Apa? Pesta-pesta sek di sana Aduh Mulai-mulai yang ditanya Lain-mulai yang kau jawab Kan orang islam kan gitu Apa kali kau gak ada ilmu? Boleh tidak mengawini ibu kandungnya? Jawab dulu dulu Itu hanya babi yang boleh Hanya babi yang boleh itu Di mana datanya hanya babi? Eh kau lihat lah babi itu Di mana datanya boleh tidak mengawini ibu kandungnya? Aku kan bertanya boleh atau tidak? Itu ril Kalau babi boleh? Boleh atau tidak? Sama mamanya Ah, karena gak ada kan? Yang bilang Gak ada berarti ajaran agama kau Hanya pantas untuk babi Kau kan tadi mengatakan itu? Kau kan mengatakan itu kan? Orang kami itu hebat-hebat Penemu-penemu Kau kan yang mengatakan itu tadi Boleh itu hanya untuk babi Karena aku gak mendemukannya Di dalam bibel kau Itu mantan Larangan mengawini ibu kandungnya Berarti boleh Berarti ajaran agama kau itu hanya pantas untuk babi ya kan? Kau sendiri yang berkata tadi Boleh tidak? Aku bilang Aku tanya sama kau Boleh tidak mengawini ibu kandungnya? Menurutmu boleh enggak? Iya, menurut agama Beda Kalau agama aku udah jelas Di Anissa 23 Diharamkan bagimu mengawini Ibu-ibu kandungmu Anak-anak kandungmu Saudara-saudara perempuanmu Jelas aturannya semua Di dalam agama kau ada enggak Oh, boleh tidak mengawini kandungnya Menantu boleh? Menantu? Menantu-menantu perempuanmu Daripada anak-anak kandungmu Haram Menantu boleh? Jangan kupas dulu yang lain Menantu dari anak-anak kusir Menantu dari anak-anak kandung Stop, stop, stop Stop, stop Stop dulu semua disini Ya, panjang berbobong Stop dulu semua Kenapa dapat kusir dari tadi Kau berhatiin kok Diskusi kayak gini gitu loh Diskusi itu saling menghormati Satu sama lain gitu loh Saya sudah Banyak kali membaca Baybel itu Di baybel itu enggak ada aturan Tuh itu Enggak ada aturan Bagaimana menikah Atau kahwin di baybel Gada Ya Jadi kalau diskusi Baik-baik Di baybel itu Bebas bersina Di baybel Kenapa? Karena di dalam Perjanjian baru Enggak ada aturan bersina Perjanjian lama Enggak berguna lagi Enggak laku lagi Dibatalkan oleh Paulus Jadi kalau kalian Sudah sebebas-bebas Bebas saja Kalau kalian mengerti Baybel Saya rasa Anda tidak akan Mengeluarkan Kata-kata yang Tidak pantas Karena kalau keluar Kan kata-kata tidak pantas Semua bersumber dari baybel Kata porno dari baybel Bersundal dari baybel Ya Semua kata-kata kotor dari baybel Anjing Semua ada di sana Porno apalagi Susu di jama-jama Tidak ada Semua di sana ya Jadi kalau diskusi Kalau diskusi itu Saling menghormati bro Oke Paham sampai sini Lanjut-lanjut Lanjut-lanjut Kalau banyak diskusi Kayaknya tadi Ceng-ceng Kenapa itu? Cuman Jangan Pertanyaan yang konyol Itu ditanya Gantar yang berbobot lah Saya tanya yang berbobot Tidak pernah logis itu bertanya Seperti itu Saya rasa itu logis Saya mengajarkan Mengajarkan atau menuntun manusia Untuk berperilaku Berbobot Yang baik Setia Tidak minta pertanyaan Berbobot Oke Yohanes 17 8 Ini berbobot ya Yesus berkata Segala firman Yang telah kuterima Telah kusampaikan Kepada mereka Pertanyaan saya Waktu Yesus Menerima firman Firman apakah Yang pertama kali Diterima oleh Yesus Silahkan Berbobot ini Firman yang diterima oleh Yesus Firman apa yang pertama kali Diterima Firman Yesus itu firman Yohanes 17 8 Coba dibaca bro Lu punya webel tau Coba 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 Baca Ya kan tadi baca Aku cuma devas satu Oke Satu devas aku ini Coba baca Oke Segala firman yang telah aku terima Yesus berkata ini Tulisan merah Segala firman yang telah aku terima Telah aku sampaikan kepada mereka Mereka mengetahui dan percaya Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Jadi Yesus disini Mengaku menerima firman Oke Data Pertanyaan Firman apakah yang pertama kali Diterima oleh Yesus Silahkan Yesus itu firman Loh Saya ulang lagi saya baca lagi ya Coba sebelumnya Itu sayangnya Sebenarnya Bagi bro Loh 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 Kamu buka Bebel disitu Oke Kamu buka Bebel disitu Ada Saya nggak baik beli rumah Nggak ada ya Ada apa tidak 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 Coba 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 Ya bukanlah Yone 17 Bukanlah Bentar Bentar Coba Enggak Ngarang-ngarang Gitu Katanya Minta yang berbobot Kita berbobot Bukanlah Bentar Bentar Jangan Dapat kusir Bukanlah Jangan Tari Tarian Leher Yaudah Bukan Udahlah Bukalah Bukalah Yone 17 8 Rames 8 17 8 17 Tersendiri Kau nggak tahu Terus Kau bilang Yesus Firman Bacalah Jangan Gitu Bro Katanya Mumin Santai Iya Santai Kita Yone 17 8 Baca Sebab Segala Firman Yang Engkau Sampaikan Kepadaku Telah Kusampaikan Kepada Mereka Dan Mereka Telah Mengerimanya Mereka Tahu Benar-benar Bahwa Aku Datang Daripadamu Dan Mereka Percaya Bahwa Engkau Lah Yang Telah Mengutus Aku Disini Siapa Yang Menerima Firman Hah Disini Siapa Yang Menyampaikan Firman Itu Bangsa Yahudi Yang Bangsa Yahudi Terlalu Berikan Firman Kepada Siapa Kepada Musa Kepada Nabi Nabi Yohanes 17 8 Ini Musa Engkak Firman Itu Ditulukan Kau Ulangi Baca Lagi Baca Lagi Baca Lagi Baca Lagi Kok Musah Dibawa Bawa Baca Lagi Baca Lagi Kok Musah Dibawa Bawa Disini Ada Orang Menerima Firman Ada Yang Menyampaikan Firman Ya Segala Segala Firman Yang Engkau Sampaikan Kepada Aku Ada Yang Menyampaikan Firman Ada Yang Menerima Firman Setuju Setuju Enggak Enggak Setuju Oke Apa Maksud Disini Segala Firman Yang Engkau Sampaikan Kepada Aku Siapa Ini Kepada Aku Sekarang Mereka Tahu Bahwa Semua Yang Engkau Berikan Jangan Pindah Dulu Disini Segala Firman Yang Engkau Sampaikan Kepada Aku Engkau Main Sekak Sekak Gitu Langsung Main Putus Putus Silahkan Baca Semua Silahkan Inilah Sebenarnya Anda Ini Musuh Anda Bayi Beli Sendiri Gitu Enggak Juga Udah Bacalah Coba Coba Baca Lagi Coba Baca Lagi Sekarang Mereka Tahu Gitu Mereka Tahu Bahwa Semuanya Engkau Berikan Kepadaku Itu Berasal Daripadamu Sebab Segala Firman Yang Engkau Sampaikan Kepadaku Telah Kusampaikan Kepada Mereka Dan Mereka Telah Menerimanya Pertanyaannya Adalah Siapa Yang Diam Dari Tadi Pertanyaannya Adalah Anda Nanya Baca Enggak Juga Enggak Juga Gitu Aku Aku Jawab Aku Jawab Kamu Belum Ditanya Dengerin Menjawab Belum Ditanya Aku Ini Tadi Tadi Baca Semua Tadi Kan Ada Atau Jawab Ya Udah Baca Dulu Baru Saya Kasih Pertanyaan Baca Lagi Dih Saya Pertanyaan Baca Lagi Ya Kalau Begitu Saya Lagi Yang Bicara Ya Mereka Nah Saya Lagi Yang Bicara Ya Disini Ada Kepadamu Dan Kepadaku Siapa Itu Kepadamu Dan Siapa Itu Kepadaku Kepadamu Itu Kepadamu Itu Ya Allah Itu Sendiri Kepadaku Siapa Kepadaku Itu Firmannya Menjadi Daging Berarti Yesus Itu Sendiri Berarti Yesus Eh Yang Pake Karena Lagi Udah Dijawab Pake Karena Lagi Kok Kok Enggak 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 Percaya Diri Menjawab Kok Bisa Enggak Percaya Diri Supaya Oke Saya Persingkat Disini Siapa Engkaulah Engkaulah Yang Telah Mengutus Aku Siapa Ini Yang Mengaku Engkaulah Yang Telah Mengutus Satu Siapa Itu Ya Ya Dia Dia Itu Kan Firman Awalnya Cuman Firman Kemudian Karena Kuasanya Dia Itu Firman Yang Menjadi Daging Oke Disitu Paham Sudah Disini Disini Yesus Sebagai Manusia Waktu Berbicara Sebagai Firman Sebagai Firman Allah Jadi Firman Yang Berbicara Bukan Manusia Firman Dan Daging Dan Roh Yesus Selamat Di Bumi Dia Denger Yesus Selamat Di Bumi Dia Firman Atau Dia Manusia Dari Fisik Manusia 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 Denger Fisik Manusia Ini Firman Atau Bukan Fisik Yesus Ini Firman Atau Bukan Anda Pikir Sendiri Kalau Fisik Tidak Ada Roh Itu Bisa Enggak Meluarkan Firman Berarti Yesus Pernah Menjadi Fisik Maronya Gitu Kalau Tidak Ada Mati Anaknya Maria Ini Anaknya Maria Ini Firman Atau Manusia Kalau Fisik Yang Bisa Dilihat Itu Manusia Manusia Oke Manusia Yesus Ini Manusia Yesus Ini Menerima Firman Atau Tidak Ketawa Ketawa Sih Kalau Anda Ketawa Saya Kiki Jangan Menertawakan Kebodohanmu Bro Jadi Kok Jangan Diam dulu Dian Sebentar Kau Seloyah Jangan Menertawakan Kebotolanmu Disini Jelas Yesus Dimuka Bumi Itu Bukan Firman Dia Sebentar Saya Diam dulu Saya Ngomong Dulu Bentar Yesus Selama Dimuka Bumi Itu Dia Manusia Dia Bukan Firman Saya Enggak Pernah Mendengarkan Bunda Maria Menyusui Firman Saya Enggak Pernah Mendengarkan Bunda Maria Mengandung Firman Saya Enggak Pernah Mendengarkan Bunda Maria Melahirkan Firman Saya Enggak Pernah Mendengarkan Bunda Maria Menyusui Firman Saya Enggak Pernah Mendengarkan Bayi Yang Dibungkus Lampin Ditaruh Palungan Itu Dibungkus Lampin Adalah Firman Tidak Mungkin Firman Itu Dibungkus Kain Lampin Enggak Mungkin Yang Dibungkus Kain Lampin Itu Manusia Bayi Jadi Yesus Itu Manusia Bukan Firman Oke Karena Tidak Mungkin Firman Itu Disusui Oleh Manusia Karena Firman Itu Adalah Kata Kata Apakah Maria Pernah Menyusui Kata Kata Hanya Orang Gila Yang Ngomong Kaya Gitu Jelas Disini Kalau Yesus Itu Adalah Manusia Artinya Yesus Menerima Firman Ada Ada Yang Menyampaikan Firman Bapak Disurga Menyampaikan Firman Kepada Manusia Yesus Firman Itu Kata Kata Isinya Ada Perintah Dan Ada Larangan Dan Yang Diterima Oleh Yesus Ini Sudah Disampaikan Kepada Mereka Mereka Ini Siapa Murid Murid Yesus Dan Murid Murid Yesus Percaya Bahwa Yesus Adalah Utusan Tuhan Pertanyaan Sederhana Disampaikan Kepada Babi Ngebe Tadi Adalah Firman Apa Yang Pertama Kali Diterima Oleh Yesus Gak Bisa Menjawab Diputar Sana Diputar Sini Yesus Itu Firman Apa Coba Kalau Yesus Itu Firman Bagaimana Mungkin Firman Menerima Firman Dan Menyampaikan Firman Akal Makanya Kalau Diskusisi Akal Jangan Unggulkan Jangan Majukan Iman Disini Memalukan Jangan Memalukan Disini Pakai Akal Solo Saya Tanya Kepada Kau Yesus Itu Manusia Atau Dia Firman Jawab Jawab Yesus Itu Manusia Jadi Belon Kan Gak Bisa Jawab Udahlah Suka Suka Tengok Tadi Ngomong 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 Mulai Ngacau Lagi Ditanya Apa Ngacau Lagi Ngomong Apa Lagi Ditanya Apa Dari Dulu Itu Pertanyaan Berarti Bunda Maria Anaknya Firman Bunda Maria Anaknya Firman Anaknya Maria Itu Anaknya Maria Itu Manusia Atau Firman Jawab Aduh Jangan Komok Komok Satu Satu Kau Baca Dari Awal Sampai Habis Disuruh Kau Yang Baca Kalau Gitu Kami Tunggu Kau Yang Baca Coba Kalau Begitu Kami Tunggu Kau Yang Baca Kejadian Sampai Wahyu Silahkan Dibaca Ini Ngomong Apa Sini Ngerti Ngaran Apa Ngomong Niana Ini Apa Sini Ngomong Apa Silahkan Kau Dibawa Membaca Membaca Bacalah Kalau Dibawa Ya Baca Sepuas Semua Dibawa Lo Pikir Pendeta Kalau Di gereja Itu Dia Baca Kejadian Sampai Wahyu Kan ada Poin Poin Di sana Saya 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 Belum Pernah Mendengarkan Pendeta Di gereja Kejadian Sampai Wawyu Dibaca Semua Nggak ada Nggak ada Itu Sekarang Yohanes 17 8 Yesus Menerima Firman Dan Menyampaikan Firman Firman Apakah Yang pertama Kali Diterima Oleh Yesus Itu Topiknya Di Lukaskah Di Markus Di Yohanes Di Matius Dimanakah Pertama Kali Firman Itu Yang Diterima Oleh Yesus Yang Diajarkan Kepala Bani Israel Yesus Itu Penyampai Firman Dia Bukan Firman Dia Menerima Firman Yesus Itu Manusia Menerima Firman Ditanya Kayak Gitu Agak Serius Baru Segitu Baru Segitu Makanya Kalian Itu Musuh Kamu Adalah Babel Kamu Sendiri Bukan Kabi Data Jelas Di Pelintir Pelintir Datanya Sendiri Ya Itu Kan Firman Gimana Mungkin Anak Maria Firman Anak Maria Itu Yesus Manusia Mana Mungkin Maria Menggendong Firman Menyusui Firman Gak Gak Mungkin Yesus Itu Ada Jasmani Ada Rohani Manusia Dia Kalau Ada Orang Mengatakan Yesus Bukan Manusia Dia Anti Kristus 2 Yones 1 Nomor 17 Kalau Gak Salah Ya Gitu Loh Kenapa Lu Bilang Yesus Firman Firman Itu Kata Kata Jadi Yesus Sanya Perkataan Gitu Kalian Ini Benar Benar Tidak Berilmu Tapi Ngotot Suara Gede Dibilang Ini Yang Benar Kakak Terima Datanya Jelas Dilawan Semua Aneh Aneh Kalian Kenapa Gak Mau Diskusi Baik Baik Diakui Dijujur Jujur Gitu Loh Supaya Kau Menjadi Kristian Yang Berbudi Supaya Kau Menjadi Kristian Yang Terhormat Supaya Kau Menjadi Kristian Punya Jati Diri Kenapa Gak Mau Punya Jati Diri Terhormat Gitu Loh Yohanes 17 8 Yohanes 17 8 Jawabannya Kalau Mau Lu Yang Buka Kamera Ini Yohanes 17 8 Yohanes 17 8 Siapa Ini Yang Buka Kamera Ini Siapa Ini Yang Buka Kamera Saya Tanggapi Ya Yohanes 17 8 Silahkan Gini Andi Halo Yohanes 17 8 Dibaca Dulu Baik Coba Besarkan Dulu Apa Ini Yohanes 17 8 Sebentar Dulu Jangan Kau Mengatur Saya Kau Saya Menjelaskan Sebentar Kau Anda Ngerti Apa Itu Firman Nah Kalau Begitu Saya Turunkan Enak Kan Kalau Saya Turunkan Kita Bahas Yohanes 17 8 Lu Pindah Yang Lain Buka Kamera Yohanes 17 8 Yohanes 17 8 Ngerti Gak Sih Yohanes 17 Nomor 8 Bunyinya Begini Segala Firman Sebab Segala Firman Yang Engkau Sampaikan Kepadaku Telah Kusampaikan Kepada Mereka Dan Mereka Telah Menerimanya Mereka Tahu Benar-benar Aku Datang Daripadamu Dan Mereka Percaya Bahwa Engkau Yang Telah Mengutus Aku Ini Yang Bicara Yesus Jangan Kau Bantai Yesus Kau Mungkin Firman Berbicara Sendiri Ini Yang Berbicara Ini Manusia Selamat Walaikumsalam Bicara Dulu Ganti Kau Lebih Tentok Sih Gak Sih Lagi Lagi Nonton Ini Lagi Nonton Anak Bat Dikepung Dikepung Rumahnya Harusnya Harusnya Teman-teman Yang ada Disana Ini Ya Bawa Polisi Kesana Sesuai Dengan Laporan Yang Ada Jangan Kayak Gini Kasian 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 Kesian Gak Maksud saya Gini Loh Kalaupun Harus Ada Tindakan Ya Harus Versuasif Kan Sudah Ada Laporan Masuk Ya Kan Laporan Yang Masuk Serahkan Kepada Polisi Untuk Menyelesaikan Ini Ketakutan Dia Gimana Udah Ketakutan Kayak Gitu Aduh Dengarlah Ini Lagi Lagi Dia Ini Ada Lagi 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 Dia Minta Tolong Ada Enggak Teman Teman Yang Bisa Pihak Anak Medan Yang Mendengarkan Di bawah Ini Tolong Hubungi Aparat Keamanan Supaya Keamanan Untuk Menuju Ketempat Beliau Sebenarnya Ini Kita Belum Tahu Masa Ini Apa Maksudnya Data Mau Cari Ribut Sekedar Mau Mengamankan Atau Gimana Sudah Dilaporin Harusnya Yang Menyelesaikan Tugas Ini Pihak Kepolisian Bukan Yang Lagi Gimana Ini Nah Sekarang Masanya Dari Mana Ini Bang Dari Katanya Dari Apa Tadi Itu Ya Dari Alian Siapa Gitu Nah Inilah Kalau Sosok Jagoan Kalian Lapor Lapor Sana Sini Lapor Sana Sini Korban Juga Kalian Punya Teman Kan Lapor Aja Lagi Tunggu Lagi Lagi Nanti Kalau Lapor Sana Kau Juga Dilaporin Lapor Sana Kau Juga Dilaporin Sosok Jagoan Kan Inilah Lapor Sana Kuasa Hukum Kalian Pengacar Kalian Yang Kenyang Kasian Teman 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 Ayo Kayak Mana Anaknya Kayak Mana Istrinya Kau Enak Aja Kau Dihasut Sama Pengacara Ayo Sini Lapor Kumpul Duit Kita Laporin Nah Ini Kalau Sudah Kayak Gini Kamu Pikir Umat Islam Itu Akan Diam Gitu Loh Laporin Umat Islam Satu Yang Lain Diam Umat Islam Diam Tidak Kalian Akan Digulung Semua Kau Apakah Selesai Masalah Enggak Ini Kalau Sudah Kayak Gimana Ini Masih Bisa Tertawa Kalau Sudah Kayak Gitu Makanya Aduh Teman Teman Ngapain Kau Berdebat Berdebat Kau Main Lapor Lapor Coba Ngapain Coba Kau Berdebat Kau Main Lapor Lapor Ini Akibat Kau Sentuh Sentuh Norah Inilah Akibat Sentuh Lagi Satu Orang Dari Apologet Islam Coba Sentuh Lagi Kau Punya Uang Yang Kasih Uang Enak Tapi Para Apologet Kristen Sudah Pada Menggigil Semua Ini Kencing Celana Semua Apologet Kristen Kalau Kami Umat Islam Alhamdulillah Insya Allah Kami Tidak Akan Kabur Coba Suruh Adik Saya Itu Begitu Ada Laporannya Dia Tinggalkan Kampungnya Berapa Jam Dari Kampungnya Tinggal Kananya Siaga Satu Untuk Menerima Panggilan Dari Sumut Polda Sumut Nah Ini Kalau Kudah Kayak Gini Minum Kencing Ini Biasanya Minum Kencing Ontah Biasanya Dia Sebutkan Bahwasanya Orang Bertapa Keluar Jadi Dukun Nah Ini Sudah Kayak Gini Hilang Sudah Jagonya Ini Sudah Kasian Kalian Lapor Kuasa Hukum Yang Baru Baru Mau Tenar Pansos Kalian Dijadikan Sebagai Apa APM Korban Teman-teman Kau Ayo Bang Handi Buka Videonya Kasih Perlihatkan Ini Supaya Lihat Wajahnya Siapa Wajahnya Si Anak Bata Ini Kasian Ini Saya Kasian Astaghfirullah Lazim Allah Ya Karim Coba Buka Bang Handi Buka Bang Handi Coba Buka Youtube Ya Mudah Mudah Ada Teman-teman Kita Yang Bisa Peduli Ini Minimal Tidak Terjadi Apa Apa Disana Gitu Loh Maksudku Kalaupun Misalnya Harus Ada Penanganan Dari Pihak Kepolisian Ya Ini Juga Kenapa Teleponnya Ke Anak Bata Jangan Telepon Ke Anak Bata Anak Bata Ini Lagi Tegang Telepon Ke Pihak Polisian Astaghfirullah Lazim Ini Rudy Yohanes Mungkin Ini Yang Nelpon Nelpon Ini Atau Bombom Jangan Jangan Bombom Atau RK Atau Agatha Yang Nelpon Nelpon Ini Astaghfirullah Lazim Ini Juga Si Anak Bata Harusnya Akan Ada Rokudus Di Dalam Tubuh Menyap Ngapain Joko Pahani Sang Rokudus Masur Situ Tapi Cosa Bang Biar Aja Bang Biar Aja Masa Pula Dikatakan Babi Babi Kejam Kalian Abad Kurang Ajar Memang Kan Solusi Sudah Kita Kasih Kita Sudah Kasih Solusi Hapuskan Semua Istilah Al-Quran Di Dalam Bible Selesai Tugas Kami Sebagai Apologi Islam Selesai Minta Tolong Dengarkan Dulu Dengarkan Dulu Dari Pak Indi Selesai Selesai Ini Dari Pak Arief Suaranya Parief Dipesari Dipesari Parief Besari Parief Besari Kita Nonton Aja Disitulah Adek Jangan Janganlah Aku yang Kau Telepon Polisi Kau Telepon Kata Dia Parief Besari Ya Kasih Suara Parief Kasih Suara Suaranya Rumah Dikepung Dekat Hotel Melala Dekat Hotel Melala Dekat Hotel Melala Dekat Hotel Melala Tolong Kawan Kawan Dekat Hotel Melala Rumah Dikepung Jangan Aku Telepon Pak Polisi Bapak Telepon Dekat Hotel Melala Kawan Kawan Dekat Hotel Melala Jangan Aku Kalian Telepon Polisi Jangan Aku Kalian Telepon Kawan Kawan Polisi Kalian Telepon Dekat Hotel Melala Jalan Binji Kilometer 13 Dekat Hotel Melala Kawan Kawan Jalan Bince Kilometer 13 Dekat Hotel Melala Kawan 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 Kumpul Tolong Kawan Jangan Aku Kalian Telepon Jalan Kinji Kilometer 13 Dekat Hotel Melala Rumah Kumpul Kawan 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 kawan-kawan kawan-kawan coba kawan-kawan jalan binci kilometer tiga kawan-kawan rumahku dikepung jalan binci kilometer tiga bersama kawan-kawan rumahku dikepung tolong kawan-kawan bantu aku kawan-kawan telepon kalian polisi kawan-kawan jalan binci kilometer tiga belas rumahku dikepung tolong kawan-kawan apa kalian tidak punya tentara tentara kalau ada tentara kalau kawan-kawan rumahku dikepung ya tenang-tenang saya sudah telpon teman yang ada di polda sumut tenang aja sementara dalam perjalanan sambar ya sabar-sambar teman-teman dari polda sumut sudah dikepung soalnya tim kita juga satunya ada lagi di Samosir jalan binci kilometer tiga belas di Samosir lagi menjemput siapa korban hamilisasi yang udah-udah sudah tenang-tenang-tenang tenang-tenang rute yang anak ini enggak taunya coba ada nomornya yang tadi kamu sini jadi dia meminta tolong ya minta ditolong-minta tolong ah orang Kristen yang lainnya untuk menjaga rumahnya ya kalau bisa polisi bukan bukan meminta tolong untuk diteleponkan polisi bahkan minta tolong untuk netizennya ataupun orang-orang Kristen ya mencari tentara untuk melindunginya ketawa ini orang-orang Kristen itu ya kalau menghujat-hujat memaki-maki ya menisah-nisah dia pandai tapi nanti ketika mendapatkan masalah nangis-nangis gitu ya tapi nanti berulang lagi berulang lagi padahal dia janji tidak akan melakukannya lagi tapi karena memang penghasilan anak bata itu dari menisah umat Islam ya menisah para apa kiai-kiai Islam Ustaz-Ustaz Islam itu yang terjadi ya jadi macam semalam saya masuk ke rumahnya pun sebenarnya ketakutan gitu tapi itulah kelakuan karena memang dia cari makannya disitu karena memang dari donaturnya itulah yang diperintahkannya sehingga dia dahulu minta mobil minta motor ya sama donaturnya itu dengan cara menghujat Islam gitu oke demikian saja kamu semua yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Once again I try